Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hai favorite lover Antara akika dan juga kurban ada persamaan yakni sama-sama sunnah Hal ini menurut madhab safi'i atau selama tidak nazar serta adanya aktivitas penyembelian terhadap hewan yang telah memenuhi syarat untuk dipotong Sementara perbedaan yang ada di antara keduanya lebih pada waktu pelaksanaannya Kurban hanya dilakukan pada bulan Dulhijjah Sementara akika dilaksanakan pada saat mengiringi kelahiran seorang bayi dan lebih dianjurkan lagi pada hari ketujuh dari kelahirannya Pada dasarnya akika merupakan hak seorang anak atas orang tuanya Dalam artian anjuran untuk menyembeli hewan akika sangat ditekankan kepada orang tua bayi yang telah diberikan kelapangan rezeki untuk sekedar berbagi dalam rangka menyongsong kelahiran anaknya Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW yang artinya Akika menyertai lahirnya seorang bayi Hadis riwayat Bukhari Para ulama memberikan kelonggaran pelaksanaan akika oleh orang tua hingga si bayi tumbuh sampai dengan balik Setelah itu anjuran akika tidak lagi dibebankan kepada orang tua Melainkan diserahkan kepada sang anak untuk melaksanakannya sendiri atau meninggalkannya Dalam hal ini tentunya pelaksanaan akika sendiri lebih baik daripada tidak dilaksanakannya Lantas, manakah yang didahulukan antara kurban atau akika? Jawabannya adalah tergantung momen serta situasi dan juga kondisi Apabila mendekati hari raya Idul Adha seperti saat ini Maka mendahulukan kurban adalah lebih baik daripada melaksanakan akika Ada baiknya pula apabila menginginkan keduanya Yakni kurban atau akika Mengikuti pendapat dari Imam Ramli Yang memperbolehkan dua niat dalam menyembeli seekor hewan Yakni niat kurban dan niat akika sekaligus Ada pun referensi yang kami gunakan mengacu pada kitab tausid karya Sainawawi Al-Batani Yang artinya Ibnu Hajar berkata bahwa seandainya ada seseorang menginginkan dengan satu kambing Untuk berkurban dan juga akika Maka hal itu tidak cukup Berbeda dengan Al-Amalah Ar-Romli Yang mengatakan bahwa apabila seseorang bernia dengan satu kambing yang disembeli Untuk berkurban dan akika Maka kedua-duanya dapat realisasi Konsekuensi yang mungkin kontradiktif dari pendapat Imam Ramli ini Adalah dalam pembagian dagingnya Mengingat daging kurban lebih afdal dibagikan dalam kondisi belum dimasak atau masih mentah Sementara akika dibagikan dalam kondisi siap saji Problem ini tentunya tidak perlu dipermasalahkan Karena cara pembagian tersebut bukanlah termasuk hal yang subtantif Kedua cara pembagian daging tersebut adalah demi meraih keutamaan Bukan menyangkut keabsahan dari ibadah tersebut Nah favorit lover Itulah penjelasan dari beberapa ulama mengenai mana yang lebih didahulukan Kurban dulu atau akika dulu Semoga penjelasan tersebut dapat menambah pengetahuan kita ya favorit lover Thank you for watching See you bye bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton